selanjutnya aplikasi cloning ini teman-teman memiliki 2 sim dan ingin memakai masing-masing sim itu dengan misalnya cloning terhadap aplikasi whatsapp ataupun facebook silahkan teman-teman melakukan pengaturan kemudian pilih cloning aplikasi misalnya disini teman-teman pilih aplikasi whatsapp silahkan pilih cloning aplikasi dan pilih salah satu aplikasi yang akan kita cloning maka dengan sendirinya aplikasi itu akan muncul dalam 2 aplikasi aplikasi whatsapp yang pertama dan aplikasi whatsapp cloning yang kedua demikian pula dengan aplikasi lain misalnya teman-teman punya 2 facebook facebook pertama dengan akun yang berbeda dengan facebook yang kedua maka silahkan pilih melalui aplikasi menu daripada cloning aplikasi ini selain whatsapp maka kita bisa memilih menu yang lainnya selanjutnya adalah pengaturan google assistant atau pengaturan cepat bila kita ingin melakukan fungsi terhadap tombol yang bagian kiri seperti yang kita ketahui bahwa tombol yang bagian kiri ini adalah tombol milik google assistant sekarang ketika saya mencoba mengklik tombol kiri ini maka disini akan tampil google assistant bila mana anda ingin menekan tombol kiri ini dengan mengganti aplikasi yang lain semacam seperti google search kemudian kemudian kamera kita ingin pilih pengenal gambar atau skenario atau tombol pintar nah sekarang kita pilih tombol pintar tadi adalah google assistant kita ganti dengan misalnya semacam pencarian google kita akan coba kita tekan bagian kiri ini maaf ya tekan bagian kiri kita lihat lagi tombol pintar pencarian google ya pencarian google sudah kita ganti semuanya penekanan pada tombol kiri seperti yang diketahui bahwa saya sering dikali itu kita akan coba kiri untuk google assistant bila mana kita tekan maka dengan sendiri ini akan muncul google assistant sekarang bagaimana caranya bila anda ingin menggunakan fitur yang lain yang bukan pada google assistant klik pengaturan jovi kemudian tekan tombol pintar kemudian ganti pengaturan semacam misalnya pengaturan pencarian google pada beberapa pilihan ini kita minimiskan dia kita coba disini teman-teman bisa melihat bahwa ketika saya menekan tombol button kiri maka akan muncul google anda juga bisa memilih aplikasi lain yang anda inginkan untuk dibuka secara cepat melalui tombol pintar ini misalnya aplikasi pengenal gambar dan lain sebagainya ya bentuknya seperti ini teman-teman terus selanjutnya yang cukup penting juga adalah fitur untuk menampilkan pencarian melalui image atau gambar nah bila anda kebingungan untuk mencari gambar maka yang setiap kali anda ketemu misalnya salah satu produk di mana anda bingung untuk mendapatkan informasi tentang gambar ini maka anda tidak usah repot-repot tinggal menekan informasi double klik pada tombol kiri kemudian kita telusuri produknya ya disini sudah bisa mendapatkan hasil sesuai dengan produk yang kita ambil gambarnya seperti itu teman-teman oke bagaimana kita ingin memindai gambar ini teman-teman sekarang saya coba memindai salah satu gambar lainnya double klik kita pindai gambar ini ya disini akan tampil produk yang berhubungan dengan gambar ini di mana tersedia toko-toko online yang langsung berhubungan dengan produk tersebut jadi kita tidak kesulitan lagi mencari tahu apa nama gambar ini mungkin fitur yang tersedia selanjutnya selanjutnya adalah fitur unggulan yang lainnya sejak ini pop up kamera bagaimana caranya agar supaya pop up kamera ini bisa mendapatkan suara yang berbeda coba teman-teman dengarkan suara yang berbeda maka tinggal anda tinggal klik pada bagian atas layar kemudian disini ada suara sembuh kamera oke anda tinggal menyetel saya pembester suaranya mungkin nah itu cara penyetelan daripada pop up kamera seperti itu teman-teman oke fitur siri selanjutnya dari gerakan serdas ini adalah mengangkat dan meletakkan telepon dengan menghidupkan layar ya kita langsung pada pengaturan kita cari gerakan serdas kemudian kita pilih menyalakan matikan layar serdas kemudian kita pilih naikkan untuk membangunkan oke seperti ini teman-teman sekarang saya akan coba saya matikan saya letakkan disini teman-teman oke sekarang saya coba untuk membangunkannya dia iya saya lihat ketika saya letakkan maka dia akan mati ini manfaatnya ketika kita tidur maka dia akan langsung otomatis mati dengan sendirinya tetapi kita ada telepon mendadak atau mungkin kita ingin bangun dan mengecek iya dia akan hidup dengan sendirinya seperti itu teman-teman selamat menikmati